Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kebetulan Jangan jalan-jalan ke daerah Persamatan Penumbangan Dan ini adalah Suasana Suasana di perkotaan penumbangan Di daerah terminalnya Majid Jami Dan Wilayah Pertokoan Dan ini adalah Pasar Penumbangan Nah ini dia Selamat datang di Pasar Penumbangan Nah kita akan jalan-jalan Ke dalam Pasar Penumbangan Sebelum masuk Nah ada tukang celok Enak nih Tadi saya mencoba beli Bersama istri Rp4.000 saja Rp5.000 saja Sudah banyak Dan enak sekali Kita masuk Ke Pasar Penumbangan Wah di depan Pasar Penumbangan ini Sangat Padat Dengan lalu lintas Kendaraan yang berlalu-lalang Beraktifitas Seperti biasanya Ayo Jalan-jalan Nah kita ikuti Jalan-jalan Istri saya Wah ini ada makanan Banyak guys Roti-roti Wah ayam ayam Lajato Lajato juga sudah sampai Kesini Celuk bakar Selamat menikmati Tidak mewah ih kali itu masanya sepasar saya eh pasarnya wah ada basel basel Google Kenapa, dah masuk sikit mau aku Zarengko Zekla Nah ini pot kakas Aduh, gimana Kita masuk terus jalan-jalan ke dalam pasar penumbangan Pasar ini tidak terlalu besar Hanya segini saja Jadi kita cepat untuk melihat-lihatnya Karena tidak terlalu besar Wah banyak makanan, banyak minuman, banyak ikan Banyak apalagi Ada beras, ada sayuran Segera ada Namanya juga pasar ya, segera ada Motor juga, ternyata bisa lewat juga ini ke jalan pasar Sepertinya ini jalannya jalan gang menuju perkampungan Yang dipakai untuk pasar Nah ini adalah ujung Ujung dari pasar dengan cuma berapa meter ya Enak, tidak terlalu besar Dan seperti biasa ini saya beli Progen food Basau Cireng Terus apalagi Progenan pupudan Untuk oleh-oleh si bocil nanti Kalau pulang Nah kita lihat ya dulu nih ke sebelah sini Nah ini dia Penampakan lain dari sisi lain Pasar penumbangan Sekarang ini hari apa? Oh hari minggu Nggak tahu ini hari minggu saja Atau emang setiap hari pasarnya Wah sudah dibungkus Ada cireng Ada basreng Ada baso Kita pulang Kita pulang Keluar dari pasar Menuju alun-alun Kita mencoba untuk melihat-lihat alun-alun Di sekitaran Penumbangan Harga Barang-barang di pasar Gajahnya Murah meriah Anak-anak suka jajan di pasar-pasar Karena harganya murah Dan sangat banyak Beraneka ragam Wah si ibu tidur Dagang ketiduran Menggun kecapean ya Di rumahnya Bekerja sangat keras Dan ini adalah Konyal Konyal atau apa tadi Tadi Aduh lupa lagi namanya Buah ini cukup jarang Orangnya hijau Bagi yang tidak suka Saya juga kurang suka Roko-roko di sekitar Pasar penumbangan Nah banyak minuman Dan pertopoan Pasarnya kecil ya Jadi dikelilingi sedikit Sudah selesai Setelah di pasar Kita nyebrang Kita nyebrang dulu Terminal Terminalnya cukup luas Banyak yang parkir Aduh ATM Aduh growers At memberi ATMPRI internasi AtMPRI BJBA Aduh Aduh N院 Axep woi dangdutan yang dia bobor ayam nah ini dia suasana sekitar terminal panumbangan ada yang sedang nyanyi woi sebelah atasnya ini ada yang para pedagang ada cilor, batagor, jamur, sebuah dan disini ada comro kaya raya tuh disini cukup luas mungkin harus ada hari pasarnya atau gimana disini jadi oh ini katanya alun-alun penumbangan lumayan amal pun kecil ya disesuaikan karena ini tingkat kecamatan belum tentu kecamatan yang lain mempunyai alun-alun seperti ini mie baso, mie rasa woi ada mie baso ini jam 9.30 wah ini ada gunung tuh gunungnya sudah berkabut masih berkabut kudang nyobain ini yuk comro eh comro kaya raya ini kita beli comro dulu saya pakai jagat hitam tugasnya saya saya membeli comro bulut ini bentuknya bulut saya beli 4 ribu tidak banyak uangnya tidak ada lagi sambil kita nongkrong di sekitar alun-alun penumbangan kita beli comro kita makan-makan comro 4 ribu 5 di seberang alun-alun penumbangan ini ternyata ada masjid besar namanya masjid mifrahus sholihin tepat banget di depan atau di samping ini alun-alun penumbangan jadi kalau kita sedang nongkrong lalu azan azan maghrib azan buhur atau adan asar kita bisa langsung untuk mengikuti ibadah sholat majidnya besar sejuk bersih alhamdulillah sangat PK bertahun PK bertahun untuk sholat untuk menunggu waktu sholat untuk nongkrong dulu di sekitar sini saya masuk dulu kita nyantai-nyantai disini dulu sambil menunggu isi saya lagi ke toilet dan saya juga lagi makan dulu ini comrok belum habis dua lagi guys kita habisi sambil melihat lihat ini majid besar wifrahus sholihin di kecamatan panumbangan ini yang asri hijau dan bersih sangat enak di padang mata bisa santai duduk-duduk disini sambil menunggu waktu sholat atau menunggu hal yang lainnya oke guys mungkin cukup sekian dulu kita jalan-jalan ke sekitar penumbangan khususnya di sekitar alun-alun penumbangan majid besar penumbangan dan pasar penumbangan saya baru pertama kali ini kesini penumbangan menurut tahu disini alhamdulillah dengan menjadi youtuber kita bisa jalan-jalan silaturahmi ke berbagai tempat oke jangan lupa baik kalian yang menonton subrek komen like dan share terima kasih insya Allah kita berjumpa kembali di video selanjutnya wah anak-anak juga bisa main-main di pelataran terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati